Saya sudah memprediksi, kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Bongkar sikap pendukung Anies ke Suryapaloh, tokoh NU Islah Bahrawi ngakak. Dulu mati-matian mencaci, kini tiba-tiba memuji Nasdem. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Dan Anies Baswedan itu orangnya ambisius. Dia bisa menghalalkan segala cara hanya untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Coba lihat saja apa yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bagri di channel media 45. Tokoh Nadatul Ulama Islah Bahrawi membeberkan tabiat politik tanah air yang menyebut para pendukung tokoh tertentu sesungguhnya hanyalah mainan para elit politik. Dalam hal ini, Islah menyinggung pendukungnya Anies Baswedan. Islah mengatakan, saat pendukung saling melawan satu sama lain, ada pihak-pihak yang memanfaatkan itu semua. Elit politik itu, kata dia, sedang tertawa-tawa di pulau milik pribadi. Hal ini diduga merujuk kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Ia pun menyinggung soal kawan dan lawan dalam politik yang semuanya ditentukan oleh kepentingan elit saja. Islah pun mengaku, merasa lucu melihat para pendukung yang mati-matian membenci. Kini, memuji setinggi langit. Kelihatan banget kalau mereka sebenarnya lapisan terbawah dalam kasta politik. Direktur Jaringan Moderat Indonesia ini membeberkan perjalanan Partai Nasdem sebelum mendukung calon presiden usungannya, yakni Anies Baswedan. Ia menuturkan pada bilgada 2017 lalu, Nasdem pernah dibuli habis-habisan karena mendukung Basuki Cahaya Purnama atau AHOL, yang menjadi lawan Anies di pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Sampai reporter Metro TV di lapangan pun jadi sasaran. Dan kita ingat, Metro TV diplesetkan jadi Metro TV. Dan pada 2019, Nasdem didoakan bubar karena jadi diehardnya Jokowi. Namun saat ini, lanjut Islah. Semua sudah berubah. Orang yang dulu membenci Partai Pimpinan Surya Paloh tersebut kini berbalik memuji habis-habisan. Pasalnya, Nasdem kini berpindah haluan mendukung Anies. Bahkan, Islah menyebut jika Surya Paloh kini didaulat oleh para pendukung Anies sebagai orang yang telah mendapat hidayah karena keputusannya mengusung eks-gubernur DKI Jakarta itu. Menurut Islah, hal tersebut wajar dalam dunia perpolitikan. Ia mengatakan, rakyat adalah mainan elit politik. Saat pendukung saling melawan satu sama lain, ada pihak-pihak yang memanfaatkan itu semua. Memang, Nasdem dipilih oleh kaum nasionalis karena Nasdem awalnya membela Ahok dan memperjuangkan politik tanpa mahar dan tanpa sara dan rasisme. Nasdem dipilih oleh milenial karena memperjuangkan hak masyarakat dan memberikan kebaruan. Tapi itu dulu. Sekarang Nasdem justru menjadi bagian dari politik identitas tersebut dan permainan kotor akan dilanjutkan oleh Anies Baswedan dan pendukungnya yang berhasil memenangkan kontes di DKI Jakarta tahun 2017. Sekarang, Nasdem sudah pindah haluan. Nasdem bukan lagi Nasdem, tapi radikil. Surya Paloh yang menjadi bos besar di Metro TV yang merupakan channel satu-satunya yang menayangkan berita dalam bahasa Mandarin. Dan banyak presenter keturunan Tionghoa sudah mendukung Anies yang digadang-gadang oleh kaum radikalis dan pendukung pengacau. Entah apa yang merasuki Nasdem membuat Surya Paloh buru-buru mencapreskan Anies begitu tidak ada empati politik dan benar-benar memberikan citra busuk bagi Nasdem dan Anies Baswedan. Selama Indonesia merdeka, peristiwa deklarasi capres Anies oleh Nasdem merupakan peristiwa yang paling kelam. Kelam sekelam-kelamnya. Di mana partai nasionalis yang seharusnya menolak Anies dan politik identitas yang dimainkan oleh timnya malah merangkul dan mengatakan Anies is the best. The best kasi molos proyek. Artinya apa? Pada pemilu 2024 mendatang, Anies dan Nasdem berpotensi besar memainkan isu sara tersebut bersama PKS, Partai Umat, dan para buzzernya. Gak kebayang kalau Anies jadi presiden. Si Rizik bisa saja ditunjuk jadi menteri agama. Dengan demikian daripada Nasdem mengusung Anies yang berpotensi merugikan diri sendiri serta merotokkan berewok ompalah, mending mengusung kadernya saja. Seperti Ahmad Sahroni yang tidak bisa dibilang bagus, tapi lebih baik daripada Anies. Bagaimana kalau menurut Anda? Anies tak diundang di Formula E, kes potak ngamuk, auto kena skakmat komisaris BUMN, ibarat kayak anak TK, menjijikan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Saya mengatakan benar. Saya beli tiket RAL 1,2M. Kenapa? Makin hari saya rasa terus akan ada perubahan. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Salah satu pendukung capres koalisi perubahan Anies Baswedan, Kes Halifah, meluapkan kekesalannya. Atas tidak diundangnya Anies sebagai eks-gubernur DKI Jakarta, sekaligus penggagas Formula E, dalam ajang balap mobil listrik tersebut. Sebagai pada diketahui, saat masih menjabat gubernur DKI Jakarta, Anies menggelar ajang Formula E di tahun 2022 lalu. Perhelatan itu diadakan di Ancol Usai Rencana menggelar balapan di sirkuit jalanan ditolak oleh pemerintah pusat. Lewat akun Twitter pribadinya, Kes menyebut, meskipun tidak diundang, Anies datang dengan membeli tiket di area Grandstand 2E. Atas dasar itu, Kes lantas mengkritik kekuasaan saat ini. Menurutnya, kekuasaan saat ini adalah kekuasaan yang norak, yang membuat banyak orang jadi kampungan. Kritikan tersebut dibalas warganet at Huda Game, meminta Geis mengambil hikmahnya atas peristiwa itu. Melihat sikap pendukung Anies yang kurang pantas itu, Komisaris Pelni Dede Budiarto pun menyerang balik dengan statement bahwa mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti anak TK yang merengek ingin disediakan tiket untuk Formula E. Menurut Dede, sikap yang ditunjukkan oleh Anies dengan membeli tiket biasa karena tidak difasilitasi, hanya demi meraih simpati publik. Padahal ketika kunjungan ke daerah-daerah, Anies pakai private jet mewah. Tak cukup sampai di situ, Dede juga menyemprot loyalis Anies, Geis Halifah, yang juga marah kenapa Anies tidak diundang di gelaran Formula E. Menurut Dede, yang kampungan itu justru gerombolannya pendukung Anies, yang gila hormat, merau-raung kekara tidak diundang, lalu playing victim, seperti bocah merajuk, beli tiket non-VIP, padahal kemana-mana naik private jet. Bahkan penggiat media sosial Rudy Falingka, juga memberikan kritikan pedas terkait dengan kehadiran dari Anies Baswedan di Formula E Jakarta 2023. Dirinya mengatakan bahwa mantan Menteri Pendidikan tersebut menggali kuburannya sendiri, dengan hadir dalam ajang balap mobil listrik kelas internasional tersebut. Rudy mengatakan, bahwa panitia event tersebut sudah berbaik hati dengan tak mengundang sosok dari Anies. Hal tersebut menurutnya, karena mantan gubernur tersebut memiliki ikatan dengan dugaan kasus korupsi dalam Formula E. Namun kehadiran Anies dinilai sebagai playing victim. Rudy mengatakan, bahwa manuver dari salah satu bakal calon presiden tersebut, hanyalah untuk mencari citra semata. Rudy mengingatkan, bahwa masih adanya penyelidikan dugaan korupsi dalam Formula E Jakarta. Dirinya mengungkit bahwa hal tersebut masih diselidiki oleh komisaris pemberantasan korupsi atau KPK. Menurutnya, lembaga anti korupsi tersebut masih mencari berkas kunci dalam dugaan kasus tersebut. Salah satunya adalah bukti transfer dari komitmen fee. Maka dari itu, dengan ini Anies seperti masuk ke kandang singa yang dia buat sendiri. Banyak publik yang bertanya-tanya soal komitmen fee ini, dan meminta Anies untuk jujur membuka ini semua. Tapi memang sih, ini sudah keterlaluan, pendukungnya banggakan Formula E sukses besar. Jumlah penonton terbanyak, apalagi si botak itu memuji sampai setinggi langit. Ternyata, oh ternyata, semua itu cuma kulit luar yang kelihatan menarik dan mulus. Ternyata, oh ternyata, semua itu cuma kulit luar yang kelihatan menarik dan mulus. Isi dalamnya, alamak, tetap saja busuk. Saya curiga, meskipun sudah tahu, bahwasannya Formula E ini adalah proyek yang memiliki banyak intrik terselubung. Anies jadikan ini sebagai bahan kampanye, sedangkan Formula E ini adalah ibarat tambang emas bagi orang-orang yang ada di belakangnya. Coba cari di Google, siapa saja orang yang terlibat di dalamnya, dan mereka itu orangnya siapa. Keterlaluan sekali, kalau KPK masih belum bergerak dan mengusut. Bagaimana kalau menurut Anda? Anies tak diundang di Formula E, kes potak ngamuk, auto kena skagmat komisaris BUMN, ibarat kayak anak TK, menjijikan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. terima kasih. Terima kasih.